Intro Membuat penangkaran babi di tengah kawasan penduduk yang didominasi kaum muslim bukanlah hal yang mudah apalagi jika jumlah babi yang ditangkar jumlahnya mencapai ribuan ekor dan sementara isu flu babi masih menyelimuti Beruntung tempat karantina babi kapuk cengkareng Jakarta tidak melecut isu sosial sehingga usaha rumah pemotongan hewan ini tidak terganggu Bahkan menjelang Natal dan Tahun Baru ini produktivitas pemotongan babi akan ditingkatkan untuk memenuhi permintaan pasar yang mulai membaik usai beredarnya isu flu babi Sehari-hari rumah pemotongan hewan kapuk melayani pesanan para tauke yang umumnya menjual kembali ke pasar-pasar tradisional atau daerah pecinan di Jakarta Rumah pemotongan hewan kapuk mengaku ribuan babi yang didatangkan dari luar Jakarta seluruhnya telah disterilisasi dari berbagai macam penyakit termasuk virus flu babi Sejak merebaknya kasus flu babi, tempat pemotongan hewan ini mengaku telah mengalami penurunan permintaan Bila pada tahun sebelumnya hampir 5.000 babi dipotong per hari Maka sepanjang tahun 2009 ini, tempat ini rata-rata hanya bisa memotong 1.200 ekor babi perharinya Rizwan M. Din, TVNila.com, Jakarta Rizwan M. Din, TVNila.com, Jakarta